Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya nana semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bersama dan selalu bergembira Hari ini masih berjumpa lagi dengan Miss A'ah di Civic and Social Studies Kali ini kita akan belajar tentang siapakah membuat video laku Nah, mengapa Miss A'ah mengambil tentang tema itu? Karena Miss A'ah yakin yang Miss A'ah berharap Bahwa di dalam diri setiap seorang pemimpin ada hal yang baik yang bisa kita ambil Dan Miss A'ah berharap kalian nanti menemukan satu pokok Siapapun itu pemimpin, bisa jadi mungkin ayahmu Atau mungkin seorang presiden Atau seorang pemimpin perusahaan Atau pemimpin apapun Kalian mengambil hal yang baik untuk pokok tersebut Baik anak-anak langsung saja Miss akan membahas profil beberapa Pertama ini adalah Jenderal Sudirman Nah, anak-anak siapa sih yang tidak tahu Jenderal Sudirman? Beliau merupakan Panglima Besar Jenderal Sudirman itu adalah Bernama asli Raden Sudirman Lahir di Boda Sekarang Jati, Rembang Purbalingga Tepatnya 24 Januari 1916 Ayahnya adalah seorang mandor tebu di Kalibakur Banyumas Yang bernama Karsi dan ibunya bernama Sien Sejak bayi, Panglima Besar Jenderal Sudirman dijadikan anak angkat oleh keluarga Raden Cokro Sunario Yang menjabat sebagai asisten Wodana di Rembang Purbalingga Nah, ini adalah ayah dan ibu Jenderal Sudirman dan tempat tanggal lahirnya beliau Nah, anak-anak beliau merupakan Panglima Besar TNI pertama kali Jadi adanya Panglima Besar TNI pertama kali adalah beliau Jenderal Sudirman Banyak hal yang bisa kita teladani dari seorang Jenderal Sudirman Semangat patriotismenya pada bangsa dan negara Kemudian jiwa nasionalis atau rasa cinta tanah air yang tinggi terhadap bangsa dan negara Dan beliau juga rela berkorban di bangsa dan negaranya sebab ingin berdaulat penuh Jadi Jenderal Sudirman ini beliau sangat ingin negaranya itu merdeka secara utuh Tidak lagi di bawah bayang-bayang penjajah Sehingga sampai Jenderal Sudirman itu juga beliau sampai melaksanakan perang gerilnya Demi apa? Demi untuk membuat Indonesia merdeka Nah, ini bisa kita teladani rasa cinta tanah air kita Karena di zaman seperti sekarang tidak harus dengan berperang dengan senjata Tapi dengan misalnya sebagai seorang pelajar Kalian bisa belajar yang rajin Kemudian menyalurkan potensimu Berprestasi dan menunjukkan hal-hal yang baik demi negara kita Kemudian yang selanjutnya adalah Insinyur Soekarno Atau lebih dikenal dengan Bung Karno Beliau lahir di Surabaya 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970 Dikutip dari laman RRI, Soekarno awalnya diberi nama Kusno Sosro di Harjo Karena beliau sering sakit namanya kemudian diganti menjadi Soekarno Soekarno merupakan putra dari Raden Sukemi Sosro di Harjo dan Ida Ayu Nyoman Rai Semasa SD hingga tamat beliau tinggal di Surabaya Di rumah Haji Umar Said Cokra Minoto Politisi Kawanan Pendiri Syariat Islam Kemudian melanjutkan sekolah di HBS Saat belajar di HBS itu Soekarno telah menggembeleng jiwa nasionalismenya Setelah lulus HBS tahun 1920 Pindah ke Bandung dan melanjutkan THS atau Teknisi High School Atau Sekolah Teknik Tinggi yang sekarang menjadi IT Dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara yang disebutnya Pancasila Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia Pada tanggal 17 Agustus 1945 Dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945 Insinyur Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Beliau berupaya mempersatukan Nusantara Beliau juga berperan besar dalam membentuk negara Indonesia yang berdaulat Bahkan dengan inisiatif yang tinggi beliau mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia Bisa usai perang dunia kedua Dan bukan hanya itu saja Di bawah kepemimpinannya Indonesia memiliki fondasi negara yang sangat kuat Jadi ini inisiatif yang tinggi selalu beride-ide Ide-ide yang kreatif Yang cemerlang dari seorang Soekarno bisa kita teladani Anak-anak Selanjutnya kita akan Membahas tentang Cutnya Din Cutnya Din adalah pejuang perempuan perang asal Aceh Ia lahir di Lampadang Aceh 1848 Walaupun hidupnya sederhana Tapi beliau tetap gigi berjuang Mempertahankan Indonesia Supaya bebas dari penjajahan kolonial Belanda Jadi walaupun punya keterbatasan Cutnya Din itu Beliau tetap berjuang untuk Indonesia Nah ini anak-anak tentang Cutnya Din Kemudian Cutnya Din ini merupakan Sosok perempuan yang disiplin dan luar biasa Serta pantang menyerah Sosok dan semangat seperti ini Perlu diteladani dan diaplikasikan Agar perempuan Indonesia itu menjadi perempuan yang cerdas Jadi ya bukan hanya perempuan Sebenarnya perempuan dan laki-laki Mengambil hal disiplin dan luar biasa Pantang menyerahnya dari seorang Cutnya Din Kemudian selanjutnya adalah B.J. Habibie Siapa sih yang tidak kenal dengan B.J. Habibie? Lihat pesawat, kalau misalnya itu lihat pesawat B.J. Habibie ini beliau bisa menciptakan pesawat Nah siapakah sih B.J. Habibie itu? Beliau bernama lengkap Dr. Ing D.R.S.C. Moulbaharuddin Yusuf Habibie Dan beliau juga merupakan Presiden Republik Indonesia yang ketiga Kelahirannya di Parepare Dan merupakan tempat dari delapan bersaudara Dan menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada 12 Mei 1962 Ia memiliki dua orang anak yaitu Ilham Akbar dan Tori Kemal Jadi beliau termasuk mantan Presiden ya Nah anak-anak ada beberapa hal yang kita bisa teladani Dari seorang B.J. Habibie Yaitu disiplin membagi waktu Membagi antara ibadah, olahraga, aktivitas pribadi Kemudian rasa ingin tahunya yang besar Beliau menyalurkan dengan apa? Dengan banyak membaca buku Penuh pengabdian kepada negara Indonesia Kemudian juga sangat peduli terhadap keluarga Ini beberapa hal yang baik yang bisa kita teladani Dari seorang B.J. Habibie Nah ini anak-anak tadi beberapa hal yang baik Yang kita sudah membahas beberapa profil pemimpin Yang pastinya dari setiap pemimpin ini ada hal baik yang bisa kita ambil Anak-anak tadi kalian sudah membahas tentang para pemimpin Jadi kita sudah membahas beberapa profil pemimpin Nah anak-anak insya Allah saya yakin kalian sudah ada gambaran Kira-kira siapa ya pemimpin yang akan menginspirasi kalian Siapa sih pemimpin yang menjadi videolar kalian Baik anak-anak mudah-mudahan hari ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye